assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore rekan youtuber semuanya saat ini kita akan mencoba sebuah cara untuk merubah latar foto ya kalau selama ini sering dirubah latar foto itu dengan misalnya Corel Draw atau Photoshop Nah tapi tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi ini Hai oh hanya orang-orang desainer misalnya yang sering memakai ini sementara untuk anak anak sekolah ataupun kantoran atau orang kebanyakan itu memakai word untuk mengetik dan lain-lain juga kadang digunakan untuk merubah atau menjadi foto Nah kali ini kita akan melakukan hal yang terakhir ini kita merubah foto tapi dengan menggunakan Microsoft Office Word ya Oke kita pertama kita bisa buka dulu halaman word Hai nah ini halaman baru nah kemudian kita masukkan foto ke sini ya bagi yang belum pernah sama sekali kita kitabat pergi ke sini insertnya ser kemudian pictures kemudian kita kita cari foto yang ingin dimasukkan ya bebas ya fotonya apa Oh ini saya ngambil foto Hai ah ini nah ini ini dua bocah ini bocah saya ini nah ini akan kita rupa latarnya kita ini gunanya untuk fungsi gambar Hai di atas teks misalnya misalnya ada teks belakang ini gambarnya akan diatas sebenarnya ini tidak terlalu penting kalau tidak ngetik kita cuma ngetik gambar ini cuman kalau agak pengen dirubah ini supaya gambarnya bisa ditarik-tarik begini biasanya kalau belum dirubah begitu karena gambarnya belum bisa dipindah-pindahkan begini Oke sudah ya ini dipilih tadi ini infront ya di depan Oke nah gambar ini mau kita edit latarnya ini hilangkan ya latar-latar ini dihilangkan dan fotonya aja nanti yang hasil akhirnya dan kita buat latar baru gitu kira-kira Oke kita langsung saja eh setelah insert masukkan foto kemudian kita klik ini format ya di sini kita klik gambarnya kemudian format ya klik gambar dulu ya kalau enggak dia enggak muncul ini enggak ada formatnya klik gambar dulu format oke di sini pilih remove background ya remove itu artinya hapus ya karena memang komputer bahasa Inggris semua jadi kawan-kawan atau sobat percetakan yang tidak familiar dengan bahasa Inggris seharus dihapal saja lepung kata wartinya ini tandanya di sini ini dia masih Hai eh belum pas ya masih berserahkan ini bisa ditarik nanti gambarnya akan ngikut bukan gambarnya maksudnya yang ungu ini yang ungu ini ini adalah area yang akan dihilangkan ya Nah oke kita tarik-tarik dulu dan perlu diingat eh gambar ini Oh dia tidak teratur ya jadi eh word membacanya masih tidak teratur jadi nanti ada pengaturan sini bentar lagi saya menjelaskan Hai nah kita tarik lagi ya tarik Hai sedapatnya Hai masih belum belum menyiap ini sudah mulai tarik saja pinggir Hai ya ini harus sabar juga ya sobat semua kita pelan-pelan saja tariknya ini Hai nikmati saja prosesnya ya ini terus ini sudah mulai tapi ada yang kelewatan gitu ya karena yang kita butuh cuman fotonya saja sementara ini juga terbawa ya ini karena gambar saya terlalu rame ya sebenarnya kalau gambar sobat itu mau tidak terlalu rame belakang ini misalnya kayak dinding ini saja polos atau jet satu warna itu akan lebih cepat misalnya sengaja yang begini spread nanti eh sahabat semua tahu bahwa ada cara untuk mendetailkannya Oke ini yang mau disimpan katanya mark arias tukip jadi mana area yang mau kita pakai itu kita harus eh klik ini nah ini yang mau dipakai ini dot ini masuk ini sebenarnya kita tarik sini tarik ya pencet klik kanan tekan kemudian tarik nah ya Nah ya tarik lagi nah itu dia dapat semua Oke ya jelas ya Nah kemudian ada yang nggak mau dipakai gitu ini kan to keep mau dipakai ada yang mau dibuang remove ini remove ya ini harus dibuang ini Oke mark arias to remove remove ini di remove ya mana lagi ini sedikitnya bisa nggak ya remove Hai kemudian aku biasanya di remove aku pakai itu ya kita ctrl-z aja aja Oke ini ctrl-z itu kembali ya bagi yang belum tahu ini di remove ya ini di remove Oke mana lagi ini dirimu juga Hai emu ini nggak terpakai ya Hai ini kalau misalnya kurang jelas ini bisa dibesarkan lagi ya sobat ini dibesarkan sedikit supaya matanya tidak terlalu dekat ke layar komputer nah ini kita lihat itu ada beberapa yang belum ini di remove remove juga ayo warna lagi ini sedikit remove oke ini juga remove nah ya ini agak banyak ya titik-titik warnanya berbeda karena word membaca per blok ya nah ya kita santai saja kita pelan-pelan menghapus bagian-bagian yang memang tidak mau dibakai ini sedikit sedikit ya sedikit demi sedikit oke mana lagi yang belum ini belum ya ingat ya ini masih remove ini remove 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 itu bagi yang baru tahu itu remove itu hapus buang gitu nah ini sudah lumayan kawan kira-kira jika tidak ada lagi ada sedikit ya ini ini nah jadi seperti ini kawan kecilkan lagi ini sudah lumayan ya harianya sudah kita hilangkan di belakang itu yang jadi yang ungu itu semuanya akan hilang nah sobat semua coba perhatikan lagi didetilkan lagi diperhatikan mana yang belum kalau memang sudah kita klik di luar ya dimana saja area ini kita klik di luar nah begitu ya jadi ini dia foto yang kita potong tadi oke sobat semua ini hasil yang kita crop ya nah jika foto ini mau kita simpan terlebih dahulu ya artinya latarnya tidak kita ubah sekarang tapi mau disimpan saja tapi hasil belakang ini tetap transparan ya nah kita simpan oke kita klik kanan ya klik kanan kemudian save as picture nah kita ubah namanya latarnya dulu ini latar 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 transparan ya oke nanti kapan mau dirubah latarnya apa saja bisa dengan syarat ini dibuat portable network graphics gitu ya disingkat dengan png kalau sering disilahkan itu png nah itu harus simpan dengan portable network graphic bukan jpg karena kalau jpg nanti latarnya ini akan putih tidak transparan atau yang lainnya kita pilih png portable network graphics oke kita save coba kita lihat ini dia ya nah ini nah latar ini transparan nanti apapun mau ditaruh bisa tinggal di edit ulang lagi nanti keyword oke seperti itu cara mau menyimpan gambar yang sudah kita crop tadi dalam bentuk png nah foto ini sudah transparan ini ya belakangnya sudah transparan dan sudah bisa diganti dengan yang lain oke kita cari atarnya apa kita cari kita balik seperti tadi kita insert kemudian pictures kita pilih background ini ya bawaan saja dari komputer kita ambil ini misalnya oke nah ini dia langsung ya langsung sebenarnya kalau misalnya sobat salam tempat kan misalnya ini di belakang misalnya misalnya begini ya gambar yang baru dimasukkan tiba-tiba menimpa gambar yang tadi kita potong nah itu caranya gampang saja ya anggap seperti ini ya anggap seperti ini ini kita klik ininya ya atau disini juga bisa kadang memang di word selain 2016 atau ke bawah itu lambangnya ini bukan disini misalnya atau disini kita klik kanan disini ada wrap tag ya wrap tag kita pindahkan behind ya gambar yang di atas ini yang menimpa gambar bocah ini kita pindahkan ke belakang behind belakang behind text belakang text nah gimana belum ada perubahan kita coba lagi behind text oh ini image ya bukan text ya jadi ini aja yang kita pindahkan ke depan ini coba klik kanan nah bring to phone ya front ya bring to front itu pindahkan ke depan nah ini sampai disini latarnya sudah berubah ya jadi ini sudah bebas bisa dikecilkan atau gimana di edit dikit misalnya terlalu besar misalnya kita edit dikit nah kita kecilkan dikit nah mereka jadi berubah di pinggir pantai ya nah ini sudah bebas sobat semua kasih tulisan disini misalnya apa mau di edit apalagi bisa nah kalau ini mau disimpan misalnya ini dengan oh ini ya dengan latar ini harus disatukan dulu ini masih misa ya latarnya beda ini gambarnya beda kita tempatkan secara pas kemudian kita tekan control ya kita control ya tekan di keyboardnya control kemudian klik gambar yang belakang dan gambar ini kita group ya kita group nah ini group kita group nah ini ya ini gambarnya sudah nyatu sekarang jadi gambarnya sudah nyatu itu untuk menyatukan gambar latar dengan gambar yang kita potong tadi apabila mau dipisahkan lagi bisa itu cuma dirubah jadi ungroup dan nanti akan ambil pisah lagi nah kalau misalnya mau diprint langsung begini ya silakan tapi kalau misalnya mau disimpan dulu mau dikirim ke media sosial misalnya mau diposting ya kita bisa simpan ini caranya adalah kita screenshot ya ini screenshot ya itu di menunya adalah insert kemudian screenshot nah ini screenshot screenshot itu artinya kita memfotokan layar komputer kita screenshot kemudian screen clipping ya screen clipping screen clipping nah ini ketika screen clipping dia akan keluar tapi kita langsung klik lagi ya dengan agak cepat klik lagi keywordnya nah ini kita crop kita potong gambar yang mau kita simpan nah ini dia nah ini bisa disimpan ya oh ini seperti tadi kita ubah dulu dia ke depan supaya dia bisa ditarik-tarik nah ini yang ini bisa disimpan ya karena sudah di clip tadi sementara kalau ini itu gak ada pilihan simpannya ya kalau ini ada klik kanan kemudian klik kanan save picture ya ini ada save picture oke save kita simpan disini kita add ganti latar ya nah ini kita simpan jpg aja jpg geser kita cek ya apakah sudah tersimpan picture nah ini ya oke gambar yang sudah tersimpan dengan baik silahkan dicoba sering mungkin dan hasilnya akan semakin bagus oke jika ada yang mau ditanyakan boleh nanti komen di bawah video nanti dan juga kalau misalnya ada kawan-kawan atau saudaranya teman-temannya yang belum paham silahkan di share dan juga untuk informasi selanjutnya tapi harus di subscribe ya oke sekian terima kasih sampai jumpa di video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati